Hai ini sudah parah banget nih di bagian blok resepsi nih Hai jadi kalau di benerin juga nih cukup sulit dan banyak part yang harus diganti termasuk IC filter IC receiver mousepad jadi kita ganti saja dengan satu kitok ini karena kalau beli spare part juga tidak jauh harganya dengan ganti atau tukar satu blok ya Hai biar ini nanti dibikin buat kanibalan saja daripada memodalin jadi kita akan pindahkan eh si blok mainnya kita tukar dengan blok main versi 2 ini versi 1 ya nanti saya jelaskan perbedaannya versi 1 dan versi 2 nya Oke ini Alinko DR-135 gundul ini yang keluaran pertama dan ini yang keluaran kedua jadi sudah ada data ya dari sini juga beda nih dari soket sini yang versi 2 sudah ada data jadi persis mesin Alinko DR-135 MK2 jadi yang abu itu memang tidak ada soket data ya Nah ini yang versi hitamnya tapi masih tetap Alinko 135 gundul tapi yang hitam black itu udah ada datanya soket data kebelakang cuman belum disediakan aja jadi kabel data dari main buat ke belakangnya nih Oke sekarang kita buka dulu nih nih baut-bautnya sama knopnya di sini semua kemudian kita lihat kita lihat-lihat ya ya nah kita lihat ya nah kita lihat yang tadi ya kita lihat ya tapi kita lihat selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang tinggal kita cek power watt yuk kita cari frekuensi di rapi ini menunjukkan 50 watt kita ke pen orari oke sama ya terima kasih banyak buat teman-teman yang telah subscribe pada channel wa elektronik walaupun bikin mumat dan ruwet tapi selalu setia nonton saya ucapkan terima kasih banyak semoga dilancarkan reclinya disaatkan selalu dan tentunya panjang umur kami nyerbaan kita tes modulasi 1 2 2 oke 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 dah power oke ini receive normal terima kasih atas partiannya terima kasih nonton sampai akhir walaupun banyak di skip juga tapi gak apa-apa yang penting enjoy it walaupun tidak enjoy karena mumat dan ruwet sampai jumpa di video berikutnya bye wassalamualaikum